Tadi kan banyak banget ya kegiatan mahasiswa itu ya Ada di kelas, ada di luar kelas Kemudian mereka harus menyeimbangkan antara Organisasi dan juga mata kuliah di perkelasan kayak gitu Nah ini kan banyak juga kita denger Berita-berita terkait mahasiswa stres Mahasiswa berdiri, mahasiswa gak tau kabar dan gimana kayak gitu Nah ini mungkin Bapak bisa ngasih tips Gimana sih caranya biar mahasiswa itu tidak penat Tidak stres menghadapi masa-masa perkuliahannya Biasanya ketika, ini khususnya mahasiswa yang berasal dari luar Jogja ya Biasanya kemudian masuk Jogja itu ada culture shock gitu ya Benar sekali Beda budaya, beda bahasa, jauh dari orang tua dan sebagainya Nah di sisi lain itu biasanya ada tuntutan perkuliahan yang cukup padat Padat gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Agri Selamat datang kembali di podcast AgriPod Bersama saya Atika Nuraini Kini AgriPod telah memasuki episode ketiga nih teman-teman Kira-kira apa yang akan menjadi pembahasan? Oke, mengingat beberapa hari yang lalu Kampus kita Universitas Mamadiah Yogyakarta Baru saja melaksanakan masa ta'aruh bagi mahasiswa baru Maka sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bagi mahasiswa baru khususnya di program studi Agribisnis Kali ini kita akan membahas tentang Agribisnis nih teman-teman Dan tentunya disini saya tidak sendirian Saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa Beliau adalah salah satu dosen dari Prodi Agribisnis UMY Nah beliau adalah Bapak Oki Wijaya Halo Bapak Oki Wijaya, bagaimana kabarnya nih Pak? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah kabar baik Mbak Tika Oke, Bapak Oki boleh perkenalan terlebih dahulu Biar teman-teman mahasiswa lebih mengenal Bapak Oki nih Oke, siap ya Perkenalkan teman-teman, nama saya Oki Wijaya Salah satu dosen di program studi Agribisnis Saya mengajar di beberapa mata kuliah Salah satunya adalah e-commerce agribisnis Oke, salah satunya matkul e-commerce agribisnis Iya, e-commerce agribisnis Pak Oki ini merupakan salah satu dosen dari agribisnis Mungkin boleh nih dikasih tahu ke teman-teman Baik agribisnis maupun mahasiswa luar Prodi agribisnis itu seperti apa Dan hal apa sih yang membuat Prodi agribisnis ini menjadi unik gitu Iya, baik Terima kasih Mbak Tika Jadi program studi agribisnis ini adalah salah satu program studi yang ada di fakultas pertanian Nah, pembahasannya apa saja yang dipelajari di program studi agribisnis Yang meliputi manajemen dan ekonomi Jadi, ekonomi dan manajemen Apa kemudian yang membedakan dengan fakultas ekonomi atau Prodi manajemen Yaitu adalah case yang dibahas di sini adalah spesifik di bidang pertanian Jadi kita bahas pertanian dari hulu sampai ke hilir Tapi dari sudut pandang ekonomi dan manajemen Ya, khususnya bisnis Bagaimana pertanian itu bisa kita bisniskan Kira-kira itu gambarannya Oke, dalam artian kita tuh gak jauh beda sama manajemen Cuma kita lebih spesifik ke pertanian begitu ya Pak Betul Oke, nah Kira-kira di Prodi agribisnis ini Kita mempelajari apa saja sih Pak Matkul apa saja yang dipelajari Dan matkul apa sih yang menjadi utama di Prodi agribisnis ini sendiri Begitu Pak Matkulnya banyak banget kalau di agribisnis ya Jadi mulai dari kita ada bahas namanya pengantar ekonomi pertanian Jadi dikenalkan tentang konsep ekonomi Terus kemudian di dalam case secara spesifik tentang ekonomi pertanian bagaimana Nah ini yang membedakan antara ilmu ekonomi murni dengan ekonomi pertanian Nanti bedanya di sini ya Kemudian ada kelayakan agribisnis Kita membahas apakah satu usaha di bidang pertanian itu kira-kira layak atau tidak Terus ada lagi sosiologi Kita belajar tentang sosiologi Yang menariknya lagi kita juga belajar tentang komunikasi Salah satunya ini nih studio untuk podcast Itu yang menarik tuh Jadi bukan hanya di fakultas pertanian khususnya di program studi agribisnis Tidak hanya membahas tentang aspek budidaya Tapi banyak hal yang berkaitan dengan aspek sosial, manajemen, dan ekonomi Kira-kira begitu Mbak Tika Oke Berarti benar ya kata Pak kita di agribisnis itu mempelajari dari hulu ke hilir Mulai dari pertaniannya, lahannya, hingga pemasarannya, manajemennya Ya pastinya aspek budidaya juga kita pelajari ya Jadi ada pengantar ilmu pertanian itu ada tentang budidaya Tentang pemupukan Itu nanti dosenya dari program studi agrotech Jadi bukan hanya aspek manajemen tapi aspek pertaniannya pun itu kita juga pelajari disini Oke, selanjutnya Pak Saat ini kan di industri pertanian, di dunia industri lah Ini kan semakin pesat begitu ya Pak Nah, kira-kira bagaimana si UMY ini mempersiapkan mahasiswanya Dalam menghadapi tantangan dunia khususnya dalam bidang industri pertanian itu sendiri Pak Ya, sebelum kita ke pertanian tentunya banyak hal ya Kalau secara general UMY ini menyiapkan mahasiswanya Supaya nanti ketika lulus itu siap untuk masuk ke dalam dunia kerja Bukan hanya hard skill, bukan hanya akademik tapi juga soft skill Nah, kalau hard skill dan akademik pasti dong di kelas kuliah gitu ya Tapi soft skill kita punya ada 35 UKM Kalau di program studi agribisnis sendiri kita punya imasepta Ada himpunan, ada BEM, ada DPM Terus dan berbagai macam kegiatan komunitas lainnya Itu untuk menyiapkan supaya mahasiswa nanti siap secara soft skill Nah, kalau spesifik di bidang pertanian Ya tentunya di bidang, apa namanya, di kelas perkuliahan Kita juga persiapkan teman-teman dengan wawasan-wawasan Yang nantinya diberikan oleh dosen-dosen Plus field trip tuh yang menarik Wah, seru itu Betul, jadi mahasiswa itu diajak ke lapang Terus kemudian mengamati Salah satu contohnya adalah di praktikum pemasaran ya Dan pengantar ekonomi pertanian Itu mahasiswa diajak ke lapang Terus kemudian menginap beberapa hari di lapang Mengamati fenomena petani Terus kemudian ada survei harga pasar gitu ya Dan berbagai macam kegiatan lainnya yang menarik Kalau terkait dengan industri Karena tadi pertanyaannya industri Terkait dengan industri Biasanya nanti ada field trip di pertengahan Dan antara semester genap ke ganjil Nah itu mahasiswa diajak ke perusahaan Yang perusahaan yang berkaitan dengan agribisnis Kita bareng-bareng kesana Sebagai ini ya Pak, bisa sebagai langkah Untuk memperkenalkan mahasiswa juga Ke dunia industri seperti itu ya Betul banget Sip lah pokoknya Oke, bisa nih saya pertanyaan selanjutnya ya Pak Siap Apakah ada penelitian atau proyek khusus Yang berkaitan dengan agribisnis Yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Para mahasiswa dari agribisnis sendiri Oh iya Banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Khususnya di Himasepta Jadi Himasepta biasanya akan bekerja sama Dengan beberapa startup di bidang agribisnis Atau di bidang pertanian gitu Ajak ke sana Terus kemudian ada sosial project Ada desa pemberdayaan di sana Nah itu untuk mengesah soft skill di situ Nah selain itu juga Biasanya ada yang namanya penelitian payung Nah penelitian payung ini diselenggarakan oleh kampus Oleh universitas Ya Dosen yang melakukan sebagai core utamanya adalah dosen Tapi mahasiswa nanti dilibatkan di dalam kegiatan pelitian itu Plus sekaligus bisa jadi skripsi Nah Jadi itu berbagai macam kegiatan yang dilakukan Terkait dengan research project Ya Kalau temanya apa saja banyak sekali Karena setiap dosen punya masing-masing Tema research ya Contoh kalau di bidang saya Tahun kemarin yang baru selesai Itu saya melihat tentang stunting di Purworejo Oke Menarik ya Pak ternyata Project-project dari Pro di agribisnis sendiri gitu Iya Dosen-dosen yang lain juga Lebih banyak menarik lah ya Jadi Ya Pengen tahu lebih banyak Gabung di agribisnis UMJ Oke teman-teman Kira-kira gitu lah ya Jangan lupa gabung ya di agribisnis UMJ Oke Karena tadi kita udah membahas beberapa tentang agribisnis begitu ya Pak Sekarang mungkin kita lanjut ke Tentang tips and trick buat mahasiswa aja begitu mungkin Pak Oke Siap Biar lebih enjoy begitu Oke Disini saya mau tanya dulu nih buat awalan Bagaimana sih Pak Solusi buat mahasiswa-mahasiswa Khususnya mahasiswa agribisnis Untuk tetap mempertahankan IPK-nya gitu Ah ya Indeks prestasi kumulatif ya Benar sekali Karena itu sangat penting begitu ya Pak Ya Ya Sebelum saya menjawab pertanyaan sebenarnya Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ya Jadi IPK atau indeks prestasi kumulatif itu adalah salah satu indikator untuk menilai tentang academic knowledge yang didapatkan oleh mahasiswa selama berkuliah Kalau saya seringkali menyampaikan dalam forum-forum kemahasiswaan gitu ya Nah IPK ini salah satu hal yang penting di dalam perkuliahan Tapi bukan satu-satunya Nah Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan ya Anda harus cari IPK yang tinggi tapi Bukan kemudian hanya IPK oriented Sedangkan kegiatan yang lainnya ditinggalkan Iya Nah Nah tipstriknya supaya IPK-nya tinggi tapi teman-teman juga Tetap bisa itu aktif di berbagai macam kegiatan Yang jelas adalah manajemen waktu Ya Jadi Benar-benar teman-teman harus bisa memilih dan memilah ya Mana kegiatan atau mana aktivitas yang itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman Kalau waktunya kuliah teman-teman aktif kuliah ya Baca buku dan lain sebagainya Tapi manfaatkan tuh hari-hari libur ya Atau weekend misalnya sabtu atau minggu Untuk ikut di dalam berbagai macam aktivitas kemahasiswaan Yang ada di kampus Ya benar-benar Nah Itu insya Allah teman-teman bisa aktif di kegiatan kemahasiswaan Plus IPK-nya juga terjaga Ya paling tidak Apa namanya Kerjakan tugas masuk tepat waktu Terus kemudian belajar sesuai dengan materi yang disampaikan oleh dosen gitu ya Insya Allah IPK-nya aman lah Aman gitu ya Pak Benar sekali Insya Allah IPK-nya aman gitu lah ya Oke berbicara mengenai mahasiswa aktif nih Pak Mungkin saya mau tanya mahasiswa aktif itu yang seperti apa Apakah dia yang sering tanya di kelas Atau dia yang banyak ikut aktivitas di luar kelas Organisasi-organisasi seperti itu Atau yang bagaimana nih Pak Ya sebenarnya yang disampaikan Mbak Tika tadi itu Ya semua itu adalah kriteria mahasiswa yang aktif ya Jadi ya mahasiswa aktif ya Kalau bisa di kelas juga aktif Bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat di kelas Kepada dosennya gitu ya Nah bagaimana mahasiswa itu bisa aktif di kelas ya tentunya baca Ya banyak baca Banyak cari wawasan-wawasan tambahan yang berkaitan dengan mata kuliah itu gitu Nah yang kedua juga aktif di luar perkulihan Atau di luar bangku kuliah ya di luar kelas Ya benar Seperti yang saya sampaikan tadi Seperti ikut berbagai macam organisasi Atau mungkin Kalau teman-teman yang suka penulisan Suka kompetisi-kompetisi itu Selain hanya aktif di organisasi Juga bisa ikut berbagai macam kompetisi Oke Nah contohnya ada Kalau dari kementerian itu ada namanya Program kreativitas mahasiswa Itu dari zaman saya kuliah sudah ada tuh Terus kemudian ada sekarang ada namanya PPK Ormawa Kalau zaman saya dulu namanya PHBD Program ribah Binda Desa Sekarang namanya PPK Ormawa Ada Pilma Press Ada berbagai macam kompetisi tentang bisnis Ini kalau berkaitan dengan agribisnis Biasanya mahasiswa suka banget ikut kompetisi-kompetisi bisnis Ternyata banyak sekali pilihannya begitu ya Pak Nah berbicara mengenai banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa Perlombaan-perlombaan gitu Ajang-ajang gitu Mungkin gimana sih caranya atau tip and tricksnya Lolos salah satunya Mungkin dilolos dalam kegiatan pekan kreativitas mahasiswa Atau Ormawa Atau yang lainnya itu gimana sih Pak Ini mungkin saya sedikit cerita ya Zaman saya kuliah dulu ya Kalau saya dulu ikut organisasi itu gak terlalu banyak Tapi memang saya prioritaskan Mana yang kira-kira itu sesuai dengan passion saya Nah paling satu organisasi Terus kemudian nanti berjenjang Di tahun berikutnya berjenjang Contoh ikut BEM Nanti di akhir perkulian Naik level Ada kalau di tingkat nasional itu ada ISMPI atau IBMP Nah misalnya gitu Kalau di level keprofesian misalnya Kalau di level Apa namanya kampus ada himpunan Terus kemudian nanti Kalau di agribusiness itu level nasional ada namanya PopMasepi Nah nanti level internasional itu ada lagi Nah itu teman-teman harus punya karir di situ Jadi gak usah terlalu banyak tapi berjenjang Sehingga fokus Terus kemudian kalau trik kompetisi tadi Tips dan trik kompetisi Ya Kenali dari awal Jadi kenali kompetisi itu dari awal Terus kemudian Dekati tuh kakak-kakak tingkat yang dulu pernah dapet juara Ya biasanya kakak-kakak tingkat tuh akan memberikan Motivasi Masukkan gitu ya Masukkan gambaran Cerita Pengalaman Dekat dengan dosen yang dulu juga ketika Beliau jadi mahasiswa aktif juga Dan gitu Itu biasanya banyak-banyak tips dan trik Dari kakak-kakak tingkat atau dosen-dosen anda Oke jadi begitu teman-teman Jadi kalau misalnya kalian nih banyak yang udah mengikuti banyak kegiatan Lomba-lomba Tapi kok ternyata belum bisa atau belum diberikan kesempatan Untuk lolos ke jenjang berikutnya Mungkin bisa nih coba tips dan trik yang Pak Oki sarankan tadi Begitu ya Pak Oki Oke Tadi kan banyak banget nih kegiatan-kegiatan Baik di kelas maupun di luar Baik organisasi, perlombaan dan lain sebagainya Nah ini kira-kira bagaimana sih tipsnya Agar mahasiswa ini bisa membagi waktu Antara di kelas maupun di luar Kayak gitu Oke Ya tadi sepintas sudah saya sampaikan ya Manajemen waktu itu penting sekali Nah tips triknya Satu coba ya Teman-teman memilih dan memilah Mana kegiatan yang memang itu Sesuai dengan karakter teman-teman Oke Misalnya Saya suka musik nih misalnya Saya akan ikut kegiatan musik di kampus Tapi saya gak suka penulisan ilmiah misalnya Ya kan gak perlu dipaksakan kan Setiap mahasiswa punya karakter Punya keunggulan yang berbeda Atau misalnya kebalikannya Saya suka tentang penulisan ilmiah Oke saya ikut PKM Tapi gak perlu lah Saya harus bisa semuanya Saya kemudian ikut UKM Musik dan lain sebagainya Yang memang itu bukan bakat saya Oke Jadi kenali bakatnya dulu Itu fokus disitu Kemudian yang kedua Nah kalau dulu saya waktu mahasiswa Semua schedule atau semua kegiatan saya itu Biasanya saya tulis Kalau zaman dulu belum Belum Ini ya Smartphone belum secanggih sekarang ya Pakai kertas Pakai kertas ya Nanti biasanya saya catat tuh Di tembok saya tempelkan Nanti jam hari ini jam sekian Saya ada kegiatan disini Jadi tertata gitu Terus Selain itu Ya kalau sekarang ada smartphone Kan saya pikir lebih gampang ya Lebih gampang ya Dituliskan di smartphone Nah selain itu Tadi seperti yang saya sampaikan Kan kakak kelas Atau lingkungan itu Sangat-sangat mempengaruhi kita Bisa memanajemen waktu Atau tidak Nah maka pilih teman yang Tepat tuh ketika kuliah Sesuai dengan karakter kita Dan teman yang bisa membangun Passion kita Oke bener sekali Kita tuh semakin Tua semakin dewasa tuh Harus benar-benar pandai Memilih lingkungan gitu ya Karena sangat mempengaruhi Pribadi kita sendiri Begitu ya Pak Oke Oke Pak Diketahukan mahasiswa UMU ini Dari berbagai macam ya Pak Gak cuma dari Jogja aja gitu Dari luar daerah Maupun sampai luar negeri Nah banyak nih teman-teman Mahasiswa itu Pada ngekos di deket-deket sini nih Oh iya Nah Kadang mereka kalau Cari makan Kayak gitu kan Masih awal nih mahasiswa baru Kan bingung nih Pak Mungkin boleh nih kasih tips nih Mereka bisa nyari makan Gimana aja yang menjadi tempat Favorit mahasiswa Lenggit apa gitu Iya saya pikir kalau itu Teman-teman mahasiswa Kakak-kakak kelasnya lebih Banyak sekali tongkrongan gitu Kalau di sekitar UMU ini Banyak sekali ya Ada yang jelas Yang pasti akan ditemukan oleh mahasiswa Itu Warmindu Warmindu Karena bukan endorsing ya Iya Itu Warmindu Terus kemudian Banyak banget tuh Kayak model-model warteg gitu ya Di sekitar UMU itu Yang murah-murah Dan saya pikir itu Penting untuk diketahui Kalau di internal kampus sendiri Itu ada UMU BOGA Oh UMU BOGA Bener Terus di depan Student Center Itu ada Cafe Apa namanya itu ya Cafe Muda Mendunia Oke Cafe Muda Mendunia Kalau di depan Itu ada namanya Cafe 1912 Iya Nah itu makanannya berbeda Segmennya berbeda Nah kalau yang Mau agak miring tuh Di parkiran Visipol Favorit saya dengan mahasiswa tuh Nah itu Di kantin Visipol tuh Jadi teman-teman Kalau masuk kampus Dari gerbang utama Itu belok kiri Di kiri Sebelah kiri tuh kan ada Kopkar ya Koperasi karyawan tuh Di belakangnya itu Ada jajaran pedagang gitu ya Betul Itu kalau gak salah Ada dua-dua warung tuh Nanti disana bisa Ada pakai tikar Bisa Macem-macem Dan itu murah banget tuh makanannya Mantap lah Oke itu kalau di lingkungan kampus Wah itu pilihannya baik banget teman-teman Kalau di luar kampus Tadi ada Warmindo Kayak gitu Saya pernah denger Kalau di sekitar UMY tuh Ada moteker begitu Oh iya moteker Nah ini saya malah baru tau tuh Di UMY pak Dulu saya sebelum masuk UMY Gak tau moteker itu apa Iya Ternyata ada moteker gitu Apa sih pak itu moteker itu Iya Ini moteker tuh Tempat nongkrongnya teman-teman UMY ya Jadi sebenarnya itu Brand Salah satu warung Kalau zaman saya dulu Dikenalnya Burcu Burcu ya Burcu itu Iya saya kenal juga itu Berarti saya termasuk Iya Iya betul Saya validasi ya Burcu itu sebenarnya Bubur kacang hijau Iya Biasanya yang jualan itu A-A-A dari Sunda Daerah Kuningan Gitu Daerah Kuningan Terus saya gak tau Pergeseran nama Kemudian sekarang dikenal dengan Warmindo Iya Kenapa? Karena mungkin ya Mungkin karena sebagian besar Orang yang pesen kesana itu Gak pesen Burcu Tapi pesennya Indomie Ada mie Tambah gitu Ada mie juga Tapi kalau di UMY itu Yang dikenal dengan istilah motekar itu Menunya bukan hanya Indomie dan Burcu sih Jadi ada menu-menu yang lain Oke Banyak juga ya pak Ada moteker Berapa itu? Sembilan Moteker tujuh Iya Banyak tersebar dimana-mana Kalau masalah pertanian itu Kalau gak salah di motekar tujuh Pocokan itu ya Iya bener banget Nah itu buat teman-teman Kalau misal di kos Bingung mau kemana Mau makan apa Bisa tuh pergi ke motekar Banyak sekali pilihannya itu Warung gaul ya kan Iya bener Bu Parsi ya Oke lanjut nih pak Oke Tadi kan Banyak banget ya Kegiatan mahasiswa itu ya Ada di kelas Ada di luar kelas Kemudian mereka harus Menyeimbangkan Antara organisasi Dan juga Mata kuliah Di perkelasan Kayak gitu Nah ini kan Banyak juga kita denger Berita-berita terkait Mahasiswa stres Mahasiswa burdiri Mahasiswa Tau Gak tau kabar Dan gimana Kayak gitu Nah ini mungkin Bapak bisa ngasih Tips enter Gimana sih caranya Biar mahasiswa itu Tidak penat Tidak stres Menghadapi Masa-masa perkuliahannya Begitu Iya Biasanya ketika Ini khususnya Mahasiswa yang Berasal dari luar Jogja Biasanya kemudian Masuk Jogja itu Ada culture shock Bener sekali Beda budaya Beda bahasa Terus jauh dari orang tua Dan sebagainya Nah di sisi lain Itu biasanya ada Tuntutan perkuliahan Yang cukup padat Padat gitu ya Ada tuntutan Ketika dia mencoba Untuk aktif di organisasi Ada tuntutan Tugas dari organisasi Nah Banyak Kalau teman-teman Yang tidak bisa Mengontrol Emosinya Terus kemudian Mengontrol waktunya Dan memanage Berbagai macam hal Itu ada juga sih Yang stress Iya bener Apalagi jauh sama orang tua Betul Betul Ya Kalau Saya tips and trick Sedikit sharing Ketika saya mahasiswa dulu Ya kita Jalani semua Dengan santai Makanya di awal Ladi saya sampaikan Pilih organisasi Itu yang kira-kira Bisa membangun Passion kita Oh bener Kita harus paham Diri kita dulu Betul Kalau itu sesuai Passion kita Kita ada tugas Di organisasi Itu terasa Ringan Terus yang Kedua Berkaitan dengan Tuntutan kuliah Itu cari teman Yang itu bisa membangun Kita mengembangkan Apa namanya Mengembangkan potensi Diri kita Ya teman Paling tidak ya Minimal lah Minimal Kalau kita punya teman Dekat di kelas tuh Kalau ada tugas Kita gak masuk Itu bisa ditanya Betul gak Bener sekali Ya saya salah satunya Ya sedikit-sedikit nyontek Itulah ya Oke Ya ya Itulah dunia mahasiswa Jadi teman itu Penting banget Untuk manajemen Stres Apalagi kalau kita jauh dari Dari orang tua Oke Jangan tertutup lah Begitu ya pak Harus Sharing gitu Betul Kalau saya sih Tipsnya Menjalani hidup Gak perlu Kita punya goals Kita punya planning Tapi gak perlu Serius-serius Amat lah Gitu lah Jadi kadang-kadang Ya teman-teman Perlu belajar Buka buku Itu wajib gitu ya Tapi sesekali Main lah Tuh ke motekan Gitu ya Boleh-boleh Boleh Di UMB ada berbagai macam Fasilitas juga Bisa fitness Main futsal Itu kan bisa mengurangi Stress Betul Bener sekali Ada fasilitas counseling Di LPKA Ya di gedung ARB Lantai 3 Ya Itu ada psikolognya Di sana Paling tidak Kita bisa Memanfaatkan Fasilitas itu lah Gitu Oke Oke Nah Itu tadi Banyak sekali ya Teman-teman Tips dan triknya Dari Pak Oki sendiri Nah mungkin ini Kita masuk ke Pertanyaan terakhir ya Boleh nih Pak Oki Kasih Pesan Buat teman-teman Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Agribusnis sendiri Agar Beliau tetap bisa Menjaga semangatnya Di era-era perkuliahan Begitu Oke Ya Hingga sukses Gitu Bisa sukses Amin Oke Satu Ini ya Kata-kata mungkin Kata-kata dari Saya Saya biasanya Seringkali Menyampaikan Ke teman-teman Ya Kita harus punya Tujuan Akademik Knowledge Harus punya tujuan Di IPK Seperti yang tanyakan Tadi ya Punya tujuan Di akademik Lulus kumulan Dan sebagainya Boleh ya Tapi jalani Dengan santai Tetap On the track Ya Tetap punya goals Tapi semua Jalanin dengan Enjoy Dengan santai Sehingga kuliah kita ini Tidak menjadi Satu beban Dan yang Terakhir dari Saya Jangan pernah Patah Semangat Terus Berjuang Dan Terakhir Make your dream Come true Wah Luar biasa Sekali Oke Nah Jadi kita tuh Selama Menjadi mahasiswa Janganlah terlalu Fokus Ada saatnya kita Fokus ada saatnya kita Santai Begitu ya Pak Seimbang lah Balance Iya bener-bener Oke mungkin itu saja Pak Oki Beberapa pertanyaan Yang Bisa saya tanyakan Sama Pak Oki Mungkin terima kasih Atas waktunya Sudah menyempatkan Hadir Disini Menemani saya Dan juga teman-teman Mungkin Oke terima kasih Buat teman-teman Semua Jangan lupa Follow Dan subscribe Akun dari Agribisnis UMY Dan juga Akun dari Narasumber kita Apa ini Pak Oki Akunnya Biar teman-teman Bisa men-follow Tapi akun saya lucu-lucuan Gak apa-apa At Okiwijaya.id Oke Okiwijaya.id Itu ya teman-teman Jangan lupa di-follow Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton